Jalan tidak megang, masuk ini yang tangan kau itu, mana dari luar mana hidup. Direkturat Roso-Roso Kriminal Umum Pada Sumsel masih menyelidiki video viral bocah 13 tahun yang diperintah melakukan perbuatan tak senonoh sekelompok pemuda di Palembang meski keluarga sudah berdamai. Penyelidikan karena diindikasi ada aksi perundungan dari video tersebut dan sudah memeriksa 3 orang termasuk yang merekam video. Kalau untuk anak kecil ini kita masuk tahap dari informasi kita dapat dari sosmed, kita lakukan tahap penyelidikan. Anggota dari sumit PPA turun, merisasi anak-anak itu yang ada di situ, kemudian para pihak termasuk keluarga dan semuanya. Itu masih dalam proses penyelidikan kita, masih ada saksi-saksi yang harus kita muntai keterangan. Tapi dua pihak itu sudah damai katanya Pak Adir, gimana nanti berlanjut gak atau seperti apa dari kita? Tergantung nanti kita lihat, bagaimana proses penyelidikan kita dulu. Tentu kita akan juga berkoordinasi dengan KPAD, kemudian dinas PPA, kita mau lihat bagaimana psikis dari si anak terhadap viralnya itu kita harus lakukan. Kemarin itu berapa orang yang kita panggil ke Folda Pak Adir? Ya sudah kita minta ke tangan sudah, baru tiga. Baru tiga, ya. Termasuk yang merekam ya Pak Adir? Termasuk yang merekam? Ya, yang merekam. Dalam kasus ini polisi bersama KPAD untuk melakukan penjangkauan psikologis pada anak.